Intro Hai Cancer, selamat datang kembali di channel ini Semoga sehat selalu Kali ini saya reading energy cancer Untuk tahun depan, namun ini bacaan wajib Setiap akhir tahun Saya baca tema energy ini Yaitu apa yang masih bisa Dirubah dan apa yang tidak bisa lagi Dirubah di tahun depan Tujuannya adalah agar teman-teman itu ngerti Apa yang memang sudah tidak bisa lagi dirubah Supaya teman-teman bisa fokus Pada hal-hal yang masih bisa dirubah Ya, Cancer Apa yang masih bisa dirubah Dan tidak bisa lagi dirubah di tahun depan Cancer 4 of Pentacles The Chariot 5 of Cups Queen of Pentacles 2 of Cups Cancer The Sun Oke, Cancer Di sini ada 4 of Pentacles Sepertinya Kamu defense juga Hampir mirip seperti Gemini Gemini juga saya lihat energinya defense Kamu sangat berhati-hati Dalam mempergunakan uang Takut uang kamu itu digunakan Untuk hal-hal yang Bukan kepentingan kamu Hemat banget Kamunya Saking hematnya Kamu sering menyesal Ketika mengeluarkan uang Atau membelanjakan uang Wah nyesal banget Saya belanja di sini Di toko sebelah Ternyata lebih murah Gitu ya Oke Nah ini yang kamu pikirkan 4 of Cups Kamu sering menyesali Keputusan kamu Sering menyesali Apa yang sudah kamu lakukan Kenapa? Di sini ada 2 of Cups Sebenarnya kamu membutuhkan Support yang nyata Dari Teman kamu Atau kepasangan kamu Misalnya Kalau kamu Makan bareng teman-teman Gitu Kamu jaga banget nih Keuangan kamu Oke kamu bayar sendiri Gitu Tapi kalau kamu bayar semua Rasanya berat Kamu pengennya ya Teman kamu ini Ngerti dong Untuk bayar juga Gitu Sama-sama Bagi dua Gitu Atau dengan pasangan kamu Kamu pengennya Disupport secara nyata Oleh pasangan kamu Misalnya ada Biaya dadakan Di dalam rumah tangga Atau di dalam Relationship Ya kamu maunya Pasangan kamu Bantu dong Gitu Tapi karena Kemungkinan Tidak ada Bantuan yang maksimal Makanya di sini Kamu ngerasa Sering menyesal Terhadap Pengeluaran kamu Karena kamu ngerasa Sayang banget Uangnya dikeluarkan Kesana Mending ini saya simpen Nanti kalau ada Kebutuhan apa-apa Tuh saya sendiri juga Yang harus menanggulangi Pasangan saya Kayaknya Gak ada Tuh kesannya Mau bantu Gitu Atau ini terkait Dengan partnership Pekerjaan Kamu sangat Menghemat energi Kamu gak mau Terlalu loyal Di dalam lingkungan Pekerjaan Karena sebenarnya Kamu juga gak pernah Dibantu Ketika kamu Banyak kerjaan Gitu Oke Kendala-kendala Kedepan adalah The chariot Semakin kamu Defense Semakin Banyak tantangan Semakin banyak Masalah-masalah Yang kamu rasakan Karena masalah-masalah ini Kamu ciptakan sendiri Cancer Tapi satu sisi juga Kendalanya adalah Dengan siapa Kamu berpartner Dengan siapa Kamu bermitra Dengan siapa Kamu berpasangan Kalau memang Pasangan kamu ini Tidak berubah Atau tidak Ngesupport kamu Tentu saja Ini adalah Kendala-kendala Kedepan Yang memang harus Kamu hadapi Sendiri Karena kamu sudah Memilih mitra kamu Memilih pasangan Kamu itu Memilih Partner kamu itu Ya Apa yang tidak Bisa dirubah lagi Disini ada Queen of Pentacles Dan disini ada Four of Pentacles Yang tidak bisa Lagi dirubah adalah Kamu sudah mendapatkan Posisi kamu Di saat ini Cancer Kamu sudah pegang Bisnis sendiri Sudah pegang Usaha kamu sendiri Dan Kalau kamu sudah Punya profesi Dan pekerjaan Ya ini sudah Kamu capai sendiri Meskipun Ada support Orang lain Maksudnya adalah Kamu juga berjuang Secara maksimal Energi tenaga Waktu dan pikiran Kamu untuk Mencapai di posisi Kamu saat ini Maka Segala yang Sudah kamu capai Ini gak gratis Cancer Akan timbul Kewajiban-kewajiban baru Uang kita lahir aja Langsung kena pajak kok Jadi ketika kamu dapat Sesuatu Ya Tentunya ada Kewajiban Di balik itu semua Pekerjaan Pekerjaan sudah Kamu dapatkan Hanya disini Kalau memang Problemnya adalah Pembiayaan Pembiayaan Maka kamu Tidak perlu Berhenti dari Pekerjaan kamu Supaya pasangan Kamu ini Bisa paham Gitu Supaya teman Kamu bisa paham Bahwa kamu Pengangguran Bahwa kamu Gak punya kerjaan Gitu Supaya dia bisa Gantian Gitu Membiayai Pembiayaan-pembiayaan Di dalam relationship Hubungan kemitraan Atau rumah tangga Gak gitu juga Solusinya Ya cancer Kamu sudah punya Pekerjaan Yaudah Fokus ke pekerjaan Kamu Fokus ke Bisnis usaha Kamu Karir kamu Disini Finansial kamu Sudah stabil kok Hanya saja Kalau ke depannya Ada rintangan Ya memang Banyak pengeluaran Karena Kamu juga Punya Keinginan besar Disini ada Desan Ya Keinginan kamu Adalah eksis Publikasi Kamu pengen Dikenal orang Punya pasangan Mungkin kamu minder Rasanya Kalau kamu Gak punya pasangan Jadi mungkin Kamu pertahankan Pasangan kamu ini Meskipun Dia gak Bisa nge-support Kamu dari sisi Finansial Atau dari sisi Lainnya Meskipun Dia punya Kekurangan Pada intinya Dan Kekurangan ini Juga kan Setiap Manusia Punya kekurangan Dan kelebihan Setiap Partnership Kemitraan Relationship Gak ada yang mulus Semuanya pasti Punya Tantangan Karena kan Berbeda Pikiran Berbeda isi hati Cancer Perjuangan kamu Juga saat ini Untuk anak Kedepan Desan Untuk kebahagiaan Di masa depan Intinya kan Kamu bahagia juga Saat ini Hanya saja Problemnya Problemnya adalah Support Dana Uang Materi Oke Hal-hal yang Masih bisa dirubah Adalah Desan ini Masih bisa dirubah Dari mananya Kebahagiaan Bisa kamu pilih Kalau kamu memang Merasa bahagia Berada dalam situasi ini Ini adalah pilihan kamu Jangan menyesal Jangan menyesali Apapun yang kamu pilih Ya Tapi kalau kamu Ngerasa tidak bahagia Maka kamu bisa merubah Pilihlah pilihan Yang membahagiakan kamu Yang membuat kamu Tidak sering menyesal Tidak bisa dirubah Dan masih bisa dirubah Saya pikir Cukup jelas ya Cancer Tidak panjang Durasi video kali ini Agar pesannya Nyampe ke teman-teman Saya pikir cukup ya Semoga bacaan ini Bermanfaat Jangan lupa di like Comment share ya Teman-teman Untuk personal reading Berbayar Nomor whatsapp saya Ada di deskripsi video ini Untuk teman-teman yang ingin Menonton video eksklusif Yang terkunci Join dual membership Ada tombol bergabung Di samping foto profile Channel ini Ikuti petunjuknya Thank you for watching ya Cancer Bye-bye